selamat datang di KITS VENTURE mari kita buka map, mencari kebenaran dan menemukan kisah mari kita menemukan kisah Tuhan bersama sebelum itu, mari kita bersatu dalam doa Tuhan, mahasiswa Tuhan telah mengumpulkan kami pada pagi hari ini dengan keadaan yang baik dan sekarang ya Tuhan, kami akan mendengarkan firman-Mu biarlah kami dapat memahami seluruh isi firman-Mu dan nama Tuhan Yesus, kami berdoa, amin adik-adik, sulit gak ya taat pada aturan terutama sama Tuhan? contoh, banyak godaan nih pada hari Minggu yang membuat kita susah taat ke gereja seperti film kartun atau mungkin rasa malas tapi, adik-adik, mari kita belajar untuk taat sama Tuhan mari kita nyanyikan lagu susahnya untuk taat susahnya aku tahan lebih mudah tidak tahan susahnya ku diatur lebih mudah ku mengatur pilih yang mana yang mana yang mana yang menyelankan Tuhan ku pilih taat mampu diatur wajah Tuhan tersenyum hansu tersenyum suu susahnya aku suu 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 Aku mengatur, pilih yang mana, yang mana, yang menyenangkan Tuhan, ku pilih taat, mau diatur, wajah Tuhan tersenyum. Susahnya aku taat, lebih mudah tidak taat, susahnya ku diatur, lebih mudah ku mengatur. Pilih yang mana, yang mana, yang menyenangkan Tuhan, ku pilih taat, mau diatur, wajah Tuhan tersenyum. Wajah Tuhan tersenyum. Wajah Tuhan tersenyum. Berbahagialah orang yang taat pada Tuhan. Berbahagialah orang yang suka membaca firman Tuhan dan melakukannya. Karena Tuhan akan memberkati anak-anaknya. Berbahagialah orang yang suka membaca firman Tuhan dan melakukannya. Berbahagialah orang yang suka membaca firman Tuhan dan melakukannya. Berbahagialah orang yang suka membaca firman Tuhan dan melakukannya. Berbahagia orang yang suka membaca firman Tuhan dan melakukannya. Berbahagia orang yang suka membaca firman Tuhan dan melakukannya. Karena itulah, mari kita dapat berbahagia dan bersuka cita. Mari kita nyanyikan laku ini sekali lagi. Berbahagia orang yang suka membaca firman Tuhan dan melakukannya. Berbahagia orang yang suka membaca firman Tuhan dan melakukannya. Berbahagia orang yang suka membaca firman Tuhan dan melakukannya. Berbahagia orang yang suka membaca firman Tuhan dan melakukannya. Berbahagia orang yang suka membaca firman Tuhan dan melakukannya. Apa saja yang diperbuangnya pasti berhasil Dan yang tidak layu daunnya Apa saja yang diperbuangnya pasti berhasil Sampai jumpa di video selanjutnya Pagi hari yang cerah ini untuk mendengarkan firmanmu Sebentar lagi kiranya engkau dapat memberkati kami semua Supaya kami dapat mendengarkan firmanmu Mendapat berkat dan supaya dapat berfirmanmu menjadi penih dari kami Supaya kami dapat menyebarkan ke teman-teman dan saudara-saudara kami sekalian Kiranya engkau juga memberkati kami Supaya kami dapat melaksanakan firmanmu dalam kehidupan sehari-hari Terima kasih ya Tuhan Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa Amin Nah adik-adik Tiga bulan telah berlalu sejak bangsa Israel keluar dari Mesir Para ayah, ibu, anak-anak, kakek nenek, sepupu, remaja, paman, dan bibi Semua tergagung-gagung ketika Allah menahan air laut dan membuka jalan bagi mereka untuk menyeberangi laut merah Setibanya diseberang Keluarga Israel menaikkan pujian dan bersyukur kepada Allah karena telah membebaskan mereka Musa adalah pemimpin Israel, umat Allah Mereka menjadi budak di Mesir sebelum Allah mengutus Musa untuk memimpin mereka keluar dari Mesir Dan membimbing mereka ke tanah yang telah Allah janjikan untuk diberikan kepada mereka Namun setibanya diseberang lautan Bangsa Israel melakukan perjalanan menuju Padanggurun dan mulai bersungut-sungut Kehidupan di Padanggurun bukanlah apa yang mereka harapkan Dan mereka mengeluhkan tentang rasa air dan tentang kurangnya makanan Bangsa itu marah kepada Musa Mereka merindukan Mesir dan mereka lupa untuk percaya kepada Allah Namun Allah tidak meninggalkan Israel Dia menyedihkan air yang manis, makanan yang baik dan dia memberi Musa hikmat dan kuasa Untuk memimpin mereka dalam perjalanan mereka menuju tanah yang baru Keluarga-keluarga Israel tiba di daratan di kaki gunung Sinai Tempat mereka mendirikan kemah mereka Musa naik ke gunung untuk mendengarkan apa yang hendak Allah katakan kepadanya Tuhan memanggil Musa dari gunung dan inilah yang dia katakan kepada pemimpin yang dipilihnya itu Untuk disampaikan kepada bangsa Israel Kamu sendiri telah melihat apa yang kulakukan kepada orang Mesir Dan bagaimana aku telah mendukung kamu di atas sayap Raja Wali dan membawa kamu kepadaku Jadi sekarang jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan firmanku dan berpegang pada perjanjianku Maka kamu akan menjadi harta kesayanganku sendiri dari antara segala bangsa Sebab akulah yang mempunyai seluruh bumi Kamu akan menjadi bagiku kerajaan imam dan bangsa yang kudus Inilah semuanya firman yang harus kau katakan kepada bangsa Israel Dan Allah berkata bahwa dia telah menggendong bangsa itu dengan sayap Raja Wali Dan membawa mereka kepada dirinya sendiri Sungguh cara yang indah untuk menunjukkan betapa Allah mengasihi Israel Dia memilih mereka untuk menjadi miliknya harta karunnya Namun mereka harus menaati dia untuk berpegang pada kovenannya Musa turun dari gunung dan menyampaikan perkataan yang Allah ucapkan kepada setiap orang yang berkumpul di bawah Dan bangsa Israel setuju untuk melakukan semua yang Tuhan katakan Kemudian Allah memberitahu Musa agar bangsa itu bersiap untuk menerima perintah Allah Maka Musa mengatakan kepada mereka untuk mencuci pakaian mereka dan bersiap untuk mendengarkan Allah Karena pada hari yang ketiga Allah sendiri akan turun dari gunung sinai Dalam awan yang tebal dalam penglihatan seluruh bangsa itu Dapatkah kalian membayangkan betapa bersemangatnya mereka ketika mereka bersiap-siap? Mereka heran betapa sang pencipta Tuhan atas seluruh alam semesta Memilih untuk menyatakan dirinya kepada mereka dengan cara ini Namun Musa memperingatkan bangsa Israel bahwa ketika Allah datang untuk bertemu dengan mereka Mereka tidak boleh mencoba mencoba naik ke gunung atau bahkan menyentuh gunung itu Karena mereka akan mati Akhirnya tibalah pagi di hari yang ketiga Umat Israel dapat mendengar suara petir dan tiupan sang kakala yang nyaring Dan mereka dapat melihat kilat menyambar-nyambar di sekitar mereka Itu merupakan pengalaman yang luar biasa Dan bangsa itu gemetar saat menyaksikan dan mendengarkan semua itu Musa memimpin keluarga-keluarga Israel Keluar dari kemah untuk menemui Allah Dan mereka semua berdiri di kaki gunung Asap dan api keluar dari gunung dan semua seluruh bumi berguncang Suara sang kakala semakin nyaring Allah telah datang ke gunung Sinai Musa berbicara dan suara Allah memerintahkan dia untuk naik ke puncak gunung Telah tiba saatnya bagi Allah untuk berfirman kepada bangsa itu Dengarkanlah apa yang dia katakan Akulah Tuhan Allahmu yang membawa engkau keluar dari Mesir Dari tempat perbudakan Sungguh perkataan yang sangat menghibur Allah sedang mengingatkan bangsa itu Bahwa dia adalah Allah mereka Yang telah membawa mereka keluar dari perbudakan di Mesir Dan meskipun mereka telah mengeluh dan menggerutu kepadanya Dia masih tetap Allah mereka Dan mereka masih tetap umatnya Sekarang mereka bebas Bebas untuk melayani dia Namun bagaimanakah mereka dapat melayani dia Dengan mendengar perkataannya dan menaati perintahnya Allah terus berbicara kepada umatnya Dia memberikan mereka 10 perintah 10 peraturan baik untuk menolong mereka Mengasihi dia dan mengasihi orang lain 10 perintah dari Allah ditujukan bagi kita juga Dan seraya kita mempelajari dan merenungkannya Kita akan menyadari bahwa kita tidak dapat menaati peraturan-peraturan yang baik Dengan sempurna Bahkan ketika kita berusaha dengan sangat keras Seperti bangsa Israel Kita pun berdosa kepada Allah Namun Allah memiliki kabar baik bagi kita Tuhan Yesus menaati setiap perintah dengan sempurna Dia tidak pernah tidak taat Dia tidak pernah berdosa Dan dia menanggung hukuman bagi orang berdosa ketika dia mati di kayu salib Kini setiap orang yang percaya kepada Yesus sebagai juru selamat Dapat yakin bahwa dosa-dosanya diampuni Kita dapat berterima kasih kepada Yesus Atas kasih dan pengampunannya Dan meminta dia menolong kita Menaati perintah-perintah Allah Minggu ini Ayat hafalan kita terambil dari Matius 22 Ayat 37 Sampai 39 Mari anak-anak Kita bacakan bersama-sama Sebanyak 4 kali Matius 22 Ayat 37 Sampai 39 Jawab Yesus kepadanya Kasihilah Tuhan Allahmu Dengan segenap hatimu Dan dengan segenap jiwamu Dan dengan segenap akal budimu Itulah hukum yang terutama dan yang pertama Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu Ialah Kasihilah sesamamu manusia Seperti dirimu sendiri Matius 22 Matius 22 Ayat 37 Sampai 39 Jawab Yesus kepadanya Kasihilah Tuhan Allahmu Kasihilah Kasihilah sesamamu manusia Seperti dirimu manusia Seperti dirimu sendiri Jawab Yesus kepadanya Jawab Yesus kepadanya Matius 22 Ayat 37 Ayat 37 Sampai 39 Jawab Yesus kepadanya Kasihilah Tuhan Allahmu Dengan segenap hatimu Dan dengan segenap jiwamu Dan dengan segenap akal budimu Itulah hukum yang terutama dan yang pertama Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu Ialah Kasihilah sesamamu manusia Seperti dirimu sendiri Mari adik-adik Kita berdoa Bersama-sama Ya Tuhan Terima kasih atas hari ini Kami telah mendengarkan firmanmu Kami telah mendengarkan berkatmu Terima kasih juga Karena engkau telah mengampuni dosa-dosa kami Kami tidak layak Mendapatkan pengampunanmu Tetapi ya Tuhan Semuanya kami serahkan ke dalam tanganmu Kami yakin Engkau menyertai kami selalu Engkau telah mengobankan dirimu sendiri Di kayu salib Untuk menepus dosa-dosa kami Ya Tuhan Terima kasih atas segala yang telah engkau berikan pada kami Kiranya berkat dan firmanmu Dapat kami Laksanakan dalam kehidupan sehari-hari Dan kami sebarkan Bagikan dengan saudara Teman Dan semua yang ada di sekitar kami ya Tuhan Terima kasih ya Tuhan Dalam nama Tuhan Yesus Kami berdoa Amin Kak, apakah Allah masih bicara kepada kita pada zaman sekarang? Kalau iya Mengapa di zaman ini Allah tidak lagi berbicara kepada anak-anaknya secara langsung? Bukankah lebih mudah bagi orang untuk percaya kepada Tuhan Jika kita bisa mendengar suara Tuhan secara langsung? Ya, pertanyaan yang bagus adik-adik Ya Di Alkitab mencatat Bahwa Allah berulang kali berbicara dengan cara yang dapat didengar kepada bermacam-macam orang Pada zaman ini Tidak ada alasan mengapa Allah tidak mau berbicara kepada seseorang dengan cara langsung atau yang dapat didengar Perlu kita ingat bahwa Allah berbicara secara kedengaran adalah pengecualian, bukan kebiasaan Ketika Alkitab mengatakan Allah berbicara Tidaklah jelas apakah itu mengacu kepada suara yang kedengaran, dalam hati, atau kesan yang muncul dalam pikiran Allah masih tetap berbicara kepada orang-orang pada zaman sekarang ini Pertama-tama Allah berbicara kepada kita melalui firmannya Alkitab mencatat bahwa kata-kata Allah kepada kita dalam segala hal Supaya kita bisa diselamatkan dan untuk menghidupi kehidupan Kristiani kita Yang kedua Adik-adik Allah berbicara melalui kesan, kejadian, dan pikiran Allah menolong kita untuk membedakan yang benar dari yang salah melalui hati nurani kita Allah bekerja menyelaraskan pikiran kita dengan pikirannya Allah mengizinkan kejadian-kejadian dalam hidup kita untuk mengarahkan, mengubah, dan menolong kita bertumbuh secara rohani Akhirnya, ya Allah kadang-kadang berbicara secara kedengaran kepada orang Namun, sangat diragukan bahwa hal ini terjadi sesering yang diakui oleh sebagian orang Sekali lagi, bahkan di dalam Alkitab Allah berbicara dengan bersuara sebagai suatu pengecualian, bukan kebiasaan Jika ada orang yang mengaku-ngaku bahwa Allah telah berbicara kepadanya Cobalah bandingkan dengan apa yang telah Alkitab katakan Jika Allah berbicara saat ini Kata-katanya akan sesuai dengan apa yang telah dikatakannya dalam Alkitab Allah tidak berlawanan dengan dirinya sendiri Melalui 2 Timotius 3 ayat 16-17 ditegaskan Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar Untuk menyatakan kesalahan Untuk memperbaiki kelakuan Dan untuk mendidik orang dalam kebenaran Dengan demikian Tiap-tiap manusia Kepunyaan Allah Telah diperlengkapi Untuk setiap perbuatan baik Song of the Month Yay! Terima kasih telah menonton! 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 Selamat menonton! Selamat menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!